Belajar matematika asik dan kreatif bersama Paman Apik Kali ini kita akan membicarakan aljabar matrik yang merupakan aljabar modern ya Nah ini ada sesuatu yang menarik bahwa matrik A kali matrik B Misalkan ini matrik A kali matrik B gitu ya Hasilnya itu kita cek ya Cara mengalikannya adalah baris kali kolom Oke ya Jadi kita akan mengambil baris 2 sama 5 ini Kalikan kolomnya adalah 3 min 1 ya 2 kali 3 6 Kemudian 5 kali min 1 min 5 Jadi 6 ditambah min 5 adalah 1 Oke ini hasilnya Nah kemudian kita bisa bergerak ke kanan boleh 25 ini kali min 52 Kita bisa menduga ya 2 kali min 5 min 10 5 kali 2 positif 10 ya Jadi min 10 ditambah positif 10 0 Oke ya 1 0 Nah sekarang kita akan bergerak ke bawah ya 1 3 ya baris bawah 1 3 kali 3 min 1 ya Kita bisa menduga ya Berarti 1 kali 3 Postrip 3 3 kali min 1 adalah min 3 Postrip 3 min 3 jadi 0 Iya Nah kemudian terakhir kita bergerak ke kanan ya 1 3 dengan min 5 2 1 kali min 5 min 5 3 kali 2 6 Min 5 6 ya Min 5 tambah 6 positif 1 Nah hasilnya adalah 1 0 0 1 Ini adalah matrik identitas Nah dengan cara ini kita akan menyebutnya bahwa B ini inverse-nya dari A Atau kebalikannya juga A ini adalah inverse-nya dari B Kenapa? Karena ini identitas Identitas itu kalau dalam perkalian bilangan biasa Kita seperti 1 Jadi begini Kalau kita menyebut misalnya 3 Kali berapa sama dengan 1 ya 3 kali berapa kali 1 per 3 Gitu ya 3 kali 1 per 3 kan 1 Artinya 1 per 3 ini adalah inverse-nya dari 3 Inverse perkalian ya Atau kebetulannya 3 ini juga inverse-nya dari 1 per 3 Dan 1 ini identitas Artinya apa identitas? Sesuatu kalau dikalikan dengan 1 akan tetap menjadi sesuatu itu 4 kali 1 4 5 kali 1 5 Nah identitas dalam matrik juga gitu 1 0 0 1 itu Kalau dikalikan matrik apapun Hasilnya akan tetap matrik apapun sendiri Jadi kita akan lihat contohnya misalnya ya Identitas ini Kita ambil contoh matrik aja 1 2 3 4 ya Kalau kita kalikan dengan matrik identitas Seperti kata paman aprik tadi Harusnya tetap 1 2 3 4 Apakah betul ya? Kita cek aja Apakah betul ya? Kita kalikan aja ya Berarti 1 2 kali kan 1